setelah kita atur posisi sweet yang tadinya berkeser dan kita tempatkan pada posisi yang benar akhirnya stabilizer tidak macet lagi Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng channel tambah terang disini dan untuk video kali ini saya kedatangan stabilizer atau stafel dengan kerusakan di on kan rotor tidak bergerak atau penggerak macet dan akibatnya lama-lama si keringnya menjadi putus Oke seperti apa proses dan cara mengatasinya ikuti saja terus videonya let's go namun sebelum lanjut ke bagian inti alangkah baiknya teman-teman dukung channel kami dengan cara like subscribe dan share dan aktifkan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload terima kasih dan ini bagian dalamnya untuk otomatisnya menggunakan dinamo ya tapi di sini dinamonya tidak berputar alias macet kita cari tahu penyebab macetnya dimana coba ya kita gerakin rotornya ya guys agak berat kayak ada yang magol tapi bisa keangkat juga untuk lebih jelasnya kita colokin ke listrik kita opkan dan kita nyalakan kembali apakah macet ya kerusakannya seperti ini benar-benar mancet setelah di opkan ketika penggerak berada di posisi 0 ketika mau bergerak lagi berputar lagi kayaknya ada yang magol ketika di opkan kembali ada bunyi klok guys seperti terkunci kita lihat bagian gernya ini gernya terbuat dari besi kuat kayaknya tidak mungkin kalau rontok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman setelah kita amati dengan seksana akhirnya ketemu juga di sini ya posisi gulungan terlihat batasannya cukup lebar sehingga arang konduktor ketika pada posisi ini akan turun ya melewati gulungan dan ketika akan berputar kembali akan kesangkut di sini di membatas gulungan ini ternyata rotor ini ketika di opkan kan pada posisi kembali dan akibatnya menghantan suit ini yang ada bautnya dan lama kelamaan menjadi geser kita kendorin dulu bautnya dua buah ini dan posisikan kembali pada tempat yang benar kita coba kembali apakah sudah tidak macet lagi dapat berputar kembali sebelum kita tutup pastikan bahwa suit ini bautnya benar-benar kuat dalam jangka waktu yang lama tidak akan berkeser lagi maka untuk itu kita akan kasih lem saja biar benar-benar kuat ini teman-teman kita gunakan lem G atau lem korea dan untuk campurannya biar tambah kuat kita kasih disini menggunakan parm apa saja boleh misalnya kapas atau kopi bisa ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton sampai akhir semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati